oke next next baby halki mbak baby mbak baby masnya mau terima endorse gak kalau pas kalau live podcast mungkin di endorse mercantil tertentu gitu kita membuka endorse eee B pun apapun sih mau endorse sepeda listrik gak bisa endorse untuk gorengan gorengan please udah masuk ini udah masuk kita sangat-sangat sangat-sangat terbuka untuk itu karena kita juga adsense juga belum bisa dan juga mbak baby ini kalau aku baca mengendorse sunblock sunblock nah kebetulan kan kulit-kulit kita kulit-kulit kita ini eksotik orang lapangan orang lapangan orang lapangan keleng-keleng keleng kumus 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 dapuran-dapuran tukang tage sambil bagian nari kurir sangat-sangat membutuhkan oke bisa sih nanti selain kita masukkan di konten ini juga bisa nanti kita masukkan di akun sosmed kita pribadi kayaknya bener karena beberapa musisi-musisi ekstrim black metal black metal black metal bener-bener black bener-bener seumus jelek-jelek oh iya ngomong-ngomong kosmetik kan ya black metal juga pake cu terus-menya kan juga pake tuh kosmetik loh cu apalagi yang main siang cu gak punya orang dalam main panas-panas butuh sunblock dari mbak baby iya bener bisa apa itu paint cross paint cross paint cross paint itu kan yang gak cepet luntur gitu kan siapa tau kan ya gitu kan biasanya di lock ada semprotan spray itu loh buat lock sampe malem sampe besok kalo gak pake air mawar gak hilang gitu kalo gak pake air mawar itu buat ngelock make up biasanya ada aku tau itu siapa tau bisa ya bisa bisa terima kasih mbak baby terima kasih mbak baby sudah menawarkan tapi beneran kita kita mau produk apa aja pentingnya piece juga masuk kalau sepeda nutrik kita susah juga buat TW untuk kesini bikin font susah susah apalagi kalau makan kalau untuk produk sunblock atau apa bisa dan nantinya kita juga bantu di akun-akun apa akun-akun teribadi kita juga bisa kita bantu kita bantulah makan apalagi ya oke next hutan jati kategori band itu disebut black metal ada resepnya ada resep ya kategori band itu disebut black metal sebenarnya gini setau saya ya mereka yang mengklaim mereka black metal urusan mereka tidak diakui black metal atau tidak ya urusan mereka-mereka yang tidak mengakui sebenarnya sesimpel itu sih jendri kalau gini contoh kemarin sama Donnie aku ngomong Don awakmu kok black gist don black gist don enggak mas atmosferik Donnie atmosferik ya aku bisa apa maksudnya aku maksudnya BNDA black gist udah esing musik udah esing aransemen udah esing rekaman udah esing susah payah meng-create sebuah karya terus aku aku mendikte dia masalah jendri oke banget untuk aku jadi silahkan kamu kamu mengklaim bahwasannya dirimu bandmu black metal silahkan mengklaim kalau memang ada orang-orang yang tidak setuju dengan kamu itu tidak jadi masalah juga untukmu karena kamu yang meng-create kamu yang berproses kamu yang meluangkan semua uangmu untuk untuk melakukan rekaman dan berbagai hal lainnya orang lain tidak berhak untuk mendikte itu kreatif juga sangat-sangat kita bilang jangan black metal grand core juga kalau mereka pakai harmonisasi leading-leading masih-masih bisa dibilang grand core coba mas bilang apa ketis skip oke sebenarnya mas hutan jati ini personil personilnya itu whispering kalau untuk resep-resep black metal untuk tahun ini banyak banget teman-teman kita yang melakukan black metal itu nanti explore-nya banyak banget sama sepertinya apapun mereka lakukan resepnya untuk jadi black metal mungkin kalau tahun 90-an cross-play dengan gitar yang memang apa ya tajam tajam benar-benar menghujan blasphemy black metal tapi kalau 2024 ini udah banyak banget dari black metal sendiri teman-teman kita juga melakukan atmosferi sampai ada ada beberapa yang bilang itu aku kemarin ngobrol sama yosua yosua itu musisi aku gak tahu dia juga main di rock and roll rnb ada salah satu musisi dia itu main performnya di rnb tapi dia explore musik black metal aku gak tahu namanya dan dia itu explore dan dia ngobrol sendiri sama si yosua dia bilang kamu gak tahu yos hari ini black metal itu udah mengarah ke emu ada sedikit scrum juga gitu nah itu maksudnya black metal hari ini itu bukan tentang code spin pocong dan blasphemy penghujatan terhadap Tuhan atau mungkin kayak dulu-dulu juga ada yang pemujaan terhadap Tuhan si dewa-dewanya kepercayaan mereka masing-masing enggak enggak bukan tentang itu kamu bisa menuangkan unsur gelap pada musikmu dan kesedihan yang memang benar-benar gelap contoh kayak musik si soundhead ya orang-orang berpikir bahwasannya bunuh diri tapi enggak tapi berhasil meramu musik yang lumayan petang dan sedih iya dari beberapa lirik pemainan gitar juga apakah itu masuk black metal karena Donnie mengklaim dirinya black metal kita harus mengamini itu Donnie mengklaim dirinya Doug with you kita harus mengamini itu juga karena yang memproses Donnie itu sih benar beberapa band juga memainkan lala apa Viking Viking folk 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 metal mereka mendidih mereka memainkan black metal ya pasti kita akui mereka black metal oke next next Joko tak kisih Dino Rufen tolong review tolong review mas siap siap menarik Rufen juga salah satu band hardcore salah satu band hardcore Surabaya Surabaya full hantam juga bulan bulan sekali sekali distorsinya main itu kayak kita dipongor 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 wacur wacur ayo mas Joko rencana yang mau ditutupin atau nanti aku sih belum ketemu mas Joko sih nanti kita coba mau cari waktu ya keren kok Rupi tau mainnya kemarin diisur apa yang membara oke Ferdinand Andrico waduh pertanyaan seputar black metalnya serem dan nyeremin oh cuma pernyataan gak apa-apa mas Ferdinand juga punya one man project one man iya pelaku black metal juga war black metal kayak style-nya itu agak itu kayak Finland black metal Finland gitu war-waran stress-stressan black stress lah tapi mas Ferdinand ini musik tau juga apa ya suasana dari musiknya itu gak pasaran gak terlalu lokal juga explore beliau ini keren lah setara dengan Ben Aropa sih dan juga mau tour Jawa Timur beliau ini dari dari Kalimantan ya dari Sumatra Sumatra kalau dimana di Cabila kalau kemana lupa agak lupa cuma Sumatra dan cepet juga kita review kok temen-temen ya oke mas Ferdinand bennya oke mas Ferdinand keren bandnya apa yang namanya Demon Dragon ya Demon Dragon Demon Dragon mas Ferdinand akan melakukan tour juga kita promosi sedikit jadi mas Ferdinand Andrico atau Demon Dragon akan melakukan tour Jawa juga sudah 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 atau belum bakalan di untuk pertama mungkin di Jawa Tengah kalau gak salah dan bakalan di Jawa Timur itu di Kediri oke oh disarangnya sama temen-temen Kediri ya Negara Api Demon Dragon nanti mas Ferdinand ini bawa naga menunggu naga gitu Demon Dragon Naga Indosiar keren pak oke sukses buat mas Ferdinand Andrico Andrico eh next next ada mas Avan A-F-F-A-N oh gak lo wangan gak kak yakin Anda yakin mau masuk di golongan ini saya saja mau keluar saya sudah tidak betah disini lihat posisi ini posisi di tengah ini enak buat dihantam tasaran empu tasaran empu sudah bacot saya tidak bisa direm ditaruh tengah musuh saya makin banyak untungnya tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga saya setiap hari ada DM setiap hari dicak ngopi saya enggak lah enggak enggak ada untuk mas siapa tadi Avan Avan enggak ada lowongan mas cuman kalau masih kreatif punya konten tentang membahas istrumnya nanti videonya kirim kita kita upload kalau adsense kita pasti kasih beberapa feel bisa itu bisa oke 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 Muhammad Tarmuji kenapa banyak band yang CLBK Jackson Lama bagus kagak ini banyak sih realitasnya ini banyak ini loh apa dengaran ini gak ngecek gitar itu ini loh gak usah adek tongteng 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 loh ikilo gak usah tongteng tongteng balik lagi ke gini aku tidak bisa menyalahkan itu sepenuhnya kepada Ben balik lagi ke keuangan band ada mereka-mereka yang masih punya giro besar di musik mereka masih punya semangat besar di musik tapi mereka terbatas untuk masalah gear untuk pembelian gear dan mereka juga terbatas untuk pengetahuan musik pengetahuan gear juga tapi mereka memilih untuk membeli karena bahkan keterbatasan mereka untuk belajar biasanya mereka-mereka yang sudah usia-usia kepala tiga kepala empat mereka yang tidak mau bukan tidak mau mereka sulit juga untuk belajar hal baru gear baru son baru mereka sulit untuk belajar mereka sudah nyaman dengan itu dan mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka akhirnya menghasilkan son yang seperti itu memang tidak seperti yang kita harapkan mungkin tapi itu beberapa dari itu memang kayaknya memang itu son terbaik mereka di era mereka balik lagi ke open-minded explore dan sembarang kalir itu tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya karena ada masih ada orang-orang yang yang seperti itu yang usianya tua tidak belajar apapun tidak belajar hal baru juga dan mungkin juga malu pertanya juga malu pertanya hal-hal seperti itu makanya kalau ditanya kenapa masih banyak band-band yang CLBK CLBK Jackson Lama bagus enggak ya itu tadi alasannya masih ada orang-orang yang tidak mengerti perkembangan sound gear dan alat-alat yang memudahkan mereka untuk making musik lebih bagus atau lebih baik atau mereka-mereka yang juga sudah puas dengan sound mereka yang seperti itu iya banyak mereka mungkin konsepnya raw enggak tahu itu sih oke next enggak enggak ada sih enggak ada mas Black enggak tahu terwakinkan oke gelar ali mas gelar oke tolong manrobuka manabiyuk madinuka mana manabiyuk magita buka ini ya pertanyaan sih benar adew dikak kisik-kisik pertanyaan dalam pukul tambahan enggak mas gini adew aku sudah jelas-jelas kayak sinyu kayak enggak mulai kopiaan kayak kayak nisak lolos jadi adew ngantul surga aku cari sinyu kan biasanya lewakalim kan 10 pulungan kayak MLM eh kok bebas manrobuka park ikernasi manrobuka dari NO dari YNO kampang adew adew nyapun podcast podcast kok manrobuka adew acur kok mas tapi menarik apa ya mas gini mengingatkan kita selalu taat kepada Allah subhanahu adew ingat akhirat oke next skip skip tak ini enggak mas gini next next mas bintu kenapa harga surga terus naik waduh waduh ya karena WMR kita terus naik itu juga dan beberapa masih ada pekerja-pekerja keras Kang Beca Ojo 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 mau mengarah kemana ini mereka mencari kenikmatan healing untuk diri mereka yang memang tanpa memakan biaya yang mahal mas healing mereka rokok surga sudah manis tarnya kadar tarnya kotinya pas tapi ada loh temen kita yang ngerokok-rokok surga tapi muntah sobe 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 temen kau mbak sinyu temen kau mbak sinyu sobe bukan Arif Arif beberapa personal personal enggak cocok sama surga gini kenapa harga surga terus naik mas bentuk ini gak salah ke diri senior juga senior mas sampe 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 gudang garam iya sampe sampe juga itu ke diri gelap dituku gudang garam enggak apa pabrik apa benar enggak tapi ada kenapa surga harganya terus naik gampang nang ini ke diri rokok pengganti surga yang itu cuman diadarkan di kediri patra oh pantra iya itu cuman ada di kediri kalau gak salah di surabaya enggak taste-nya sama taste-nya sama produksinya gudang garam juga kalau gudang garam ayo masuk kita itu tadi karena beberapa mereka mencari healingnya dari dari rokok next next the lord kita save kita save di facebook kita selain mas sinyo santun ada ortega franselino kapan podcast di norway kita tunggu mas enggak lah kita udah gak ada apa-apa kita udah baikan hampir bersahabat hampir bersahabat kita udah baikan sama mas revan kemarin kan sempet kirim link sembarang kalir untuk masalah yang orang meninggal kemarin di SBM kita udah gak ada masalah cuman nunggu in real life kita ketemu tapi kayaknya yang paling bisa ketemu nantinya ya mas ortega juga kan mau ke bandung kita lihat mas nanti foto ya sama lord revan ya bener selain foto juga kalau ketemu mas revan kita minta video mongor congornya ini catim lor Sherlock tak parah nih ini nangkandangi revan nunggu ini nangkandangi kumah damang baru 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 oke next ya ada mas puri purwanto perbedaan simponik dan harmonik BM dan siapa yang memang mengusung itu di Indonesia oke simponik dan harmonik black metal sebenarnya ada gak sih genre simponik harmonik black metal simponik ada mas black dulu kalau simponik itu memang ada sudah ada di Norway sana dan pionirnya ya setahu aku di Mugurgy banyak kalau simponik Perancis ya Perancis juga ada tapi kalau untuk harmonik itu mungkin gini itu mungkin bukan satu sih itu bagi aku sih simponik black metal itu bagiku simponik black metal karena memang ya mungkin mereka menganggapnya itu harmonik black metal mungkin mereka dari musiknya itu banyak mengusung elemen-elemen petikan-petikan harmoni jadi mereka menganggapnya ini harmoni black metal soalnya itu tadi banyak memasukkan elemen-elemen harmoni sebetulnya ya itu sudah dilakukan sama band-band di Norway sana terutama aku taunya di Mugurgy yang album Stromblest banyak memainkan petikan-petikan harmoni seperti itu tapi di Mugurgy mengakunya itu simponik black metal oke jadi bisa dibilang harmoni black metal itu cuma penamaan lain aja penamaan lain aja yang kita juga gak tahu berkembangnya dari mana itu berkembangnya di Indonesia terutamanya siapa yang mengusung pertama kali pertama kali membawa itu siapa pertama kali memainkan atau mengklaim dirinya harmoni itu siapa tapi kalau boleh aku nambahin ya harmoni dengan simponik itu sebenarnya gini sorry itu sih kalau salah boleh kalian apa ya membenarkan ya harmoni sebenarnya dari beberapa aspek itu kan banyak arti banyak arti dari seni lukis pun harmoni itu beda lagi beda lagi kalau harmoni di musik itu kayak menggabungkan menyelaraskan beberapa dari beberapa nada beberapa unsur nada tinggi nada rendah dua nada tiga nada empat nada atau lebih menyelaraskan jadi kita simpulkan bahwa harmonisasi ini kata kerja ya kan kalaupun masuk di dalam harmoni black metal berarti harmoni ini harus masuk kata sifat gender itu kan bisa dibilang kata sifat oke sampai sampai mas mas Ortega mainin gender pop-punk pop yang harus begini pang-punk yang harus berdistorsi itu kan kata-kata sifat kalau harmoni dipaksa masuk ke gender kata sifat atau gender itu kayaknya gak bisa itu kayak terpaksa kayak kayak kasarnya kata 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 kerja yang dipaksa untuk bersifat mas black menyetrika baju dengan emosional itu gak bisa sumpah itu malah yang ada menyetrika dirinya sendiri di sbm 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 meleleh gak bisa gak bisa oke itu tadi ini sorry to say kalau ada salah-salah kata bisa dibenarkan itu tadi ada kalau menurut aku ada istilah-istilah kata sifat kata kerja iya iya jadi ya balik lagi ke kalau pertanyaannya ini tadi apa cindri harmony perbedaan symphony dan harmony bm ya balik lagi bahwasannya harmony itu ternyata tidak dalam sejarah musik dunia mungkin musik black metal dunia global dalam sejarah musik global black metal itu gak ada memang ya ya baru gini mungkin baru berkembang dan masif disini di Indonesia apakah itu bisa dimasukkan ke sejarah musik black metal ya bisa kalau memang dalam aku gak menutup kemungkinan kok ini bisa jadi benar kalau memang dalam penyampaian rangkumannya itu bisa diterima misal gini kayak kemarin aku kan upload foto iseng kan foto pocong terus tak kasih sadness gitu kan terus ada tulisan kan menurut S-Claim black case adalah black case mengawinkan unsur black metal dan sugis yang cenderung murum dan melamun nah ada penjelasannya benar dan penjelasan itu bisa diterima ya mungkin harmoni bisa jadi sub-gendri atau mikro-gendri dari black metal gitu kan tapi yang setauku ya memang benar ya memang ada beberapa band harmoni black metal menghubungkan dia black ada dan banyak sih ada dan banyak tapi kita tidak pernah tahu apa rangkuman atau menurut siapa menurut siapa harmoni black metal ini seperti apa awalnya itu bisa awalnya siapa yang mengklaim ada harmoni black metal atau rangkumannya seperti apa maksudnya musik yang seperti apa sih harmoni black metal karena black case kita cari di internet menurut ini black case ada menurut ini council menurut ini menurut ini harmoni black metal nah itu siapa kita gak tahu Jadi ya Gak tahu juga Maksudnya perbedaan harmoni dan simponi itu apa Karena harmoni sendiri Ya tidak Tidak ada penjelasan dan penjabarannya Memang banyak yang Yang Mengklaim jendri ini Tapi kita tidak pernah tahu juga Benar, mungkin Sorry Beberapa komunitas Atau sirkel Di tempat mereka banyak yang Melakukan pelaku-pelaku harmoni Seperti contoh kita di Surabaya ada Peja Harmoni black metal Kalau Menurut aku pribadi Peja Tidak melakukan harmoni black metal Tapi mereka melakukan Musikalitas mereka itu Black metal Di pertengahan lagu, di ending lagu Mereka black metal banget Kalau harmoni aku gak setuju Sorry to say Lord kita Bapak Jawang Bapak Jawang Saya Saya sangat terrespect banget Dengan beliau Tapi Kalau mereka Men-declare Dengan mereka Harmoni blacknya Tidak Mereka hanya melakukan Black metal Itu aja Black metal Harmonisasi tidak ada Harmonisasi itu style Dalam lagu Lagu-lagu mereka Track mereka Harmonisasi dengan simponi Harmonisasi dengan Melodik black metal Itu setuju Tapi mereka tidak Dengan Harmoni black metal Tidak Mereka lebih 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 Condong ke Black metal Black metal Mereka mengharmonisasi itu Maksudnya Mereka mengharmonisasi antara black metal Dengan Melodi Dengan Simponi Itu yang mereka Harmonisasi Tapi kalau Mereka Mengklaim diri mereka Harmoni black metal Yov Kalian Atau kamu Tidak setuju Tidak Ini mereka Cuman melakukan Black metal Yang Berusaha Memasukkan Unsur subgenre Black metal Ke musiknya mereka Se kreatif Apapun mereka Kita tetap Respek Kita tetap Menghargai karya mereka Tapi jangan Memasukkan harmonisasi Tolong Kita sudah cukup Untuk diwujat Band-band Eropa FYI Band-band Eropa itu Kayak Anti Dengan band-band Asia Oh iya Iya benar Kita disebutnya ini Poser Poser Jadi kalau kita Mau Mengupdate Atau Tiba-tiba Membuat Jendri baru Kayaknya Soan Pengen Bedah Di hati-hati aja Iya Oke next Ada Frank Mufti Mas Frank Legend Legend Wafat Fokalis Fokalis dari Wafat Oke Berapa banyak Indomart Indonesia Berapa banyak Di Indonesia Teman Indomart Tulusan nih Profil Seorang pelaku metal Alias player Juga seorang Stylis rambut Di salon terkenal Miliknya Spill Johnny Andrian AKA Donnie Andriano Sedang Merosting Donnie Saya suka Mas Frank Kayaknya Bisa menggantikan saya Nantinya disini Untuk merosting Orang-orang lain Oke Dua orang Enggak Mas Donnie Andrian Itu bukan Stylis Tukang Tage Bu Ya apa Bu Ini Jatuh Tempu Sano Nggak Tau Juga Kayaknya Ada Enggak Musil Metal Yang Jadi Air Stylis Meskipun Rambutnya Bagus-bagus Aku Aku yang Salud dari Musil Rock Dan Metal Adalah Rambutnya Apik-apik Iya Bener Mereka Rambutnya Lurus Lurus Kalian Mereka Mereka Rambutnya Mas Black Mereka Rambutnya Terawat Ya Meskipun Gimbal Gimbal Ini Memang Gimbal Bukan Gimbal Karena Tidak Teramas Tapi Setahu Saya Tidak Ada Yang Jadi Hairstylist Mungkin Saya Salah Mungkin Saya Kurang Explore Dan Saya Juga Tidak Peduli Dengan Kehidupan Pribadi Mereka Karena Saya Sudah sibuk Dengan Kehidupan Pribadi Saya Cukup Mendengarkan Karya-karya Mereka Itu sih Next Sebelum Sebelum Kita Boleh Istirahat Dulu Boleh Boleh Kita Potong Di bagian Kita Lanjut Di Part Segmen Berikutnya Segmen Berikutnya Oke Dicek dulu Black Dicek dulu Black Dicek 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 Dicek